Pemirsa seorang pria parubaya ditangkap petugas polda Jawa Timur karena melakukan sodomi hingga 50 orang korban. Aksi tersangka sudah dilakukan sejak tahun 2014 lalu hingga sekarang. PR 33 tahun hanya tertunduk saat digelandang petugas ke polda Jawa Timur. Ia ditangkap karena mensodomi korbannya yang mencapai 50 orang dan beberapa di antaranya berusia di bawah umur. Tersangka mengaku melakukan aksi sodomi karena mempunyai kelainan seksual yang kemudian dilampiaskan kepada laki-laki bahkan anak-anak yang berusia di bawah umur. Modusnya tersangka dengan mengiming-imingi uang dari 100 ribu hingga 150 ribu rupiah. Aksi tersangka sudah dilakukan mulai dari tahun 2014 hingga sekarang. Penyelidikan kami sementara bahwa pelaku ini terduga pelaku melakukan hubungan sesama jenis mulai dari tahun 2004 dan yang bersangkutan menyampaikan kepada kami, kepada penyidik, sudah 50 kali kurang lebih melakukan hubungan tersebut. Dari tangan tersangka polisi mengamankan barang bukti berupa pakaian dalam korban, spray tempat tidur, dan uang senilai 100 ribu rupiah. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, INews melaporkan.